Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York Nama saya Mega Nah, di video kali ini, kamu bisa lihat Saya ini, tadi saya bilang Mahmud di New York Itu artinya kita di New York ya Ini makanannya walaupun Indonesia banget gitu kan Kalau buat kamu yang belum tau Saya itu juga buka apa ya Mau dibilang Catherine tapi kecil-kecilan Intinya masak lah di New York Jadinya sehari-hari ya kita masak-masakan Indonesia Makan makanan Indonesia Jualan makanan Indonesia Jadi, kamu yang belum add IG saya Mega's Kitchen Buat kamu yang ada di Amerika Monggo di-add dulu kan Terus, buat kamu yang belum subscribe channel saya Monggo di-subscribe dulu, di-like dulu videonya Nah, di video kali ini kita ngapain? Bukannya saya mau ngajak kamu makan doang Tapi ini Jadi, kemarin ini saya di-dikasih Dikasih sama Ryan Rian Kalau kamu belum nonton videonya Kemarin saya kopi darah sama teman Mahmud di New York Ya Sunny? Oh, Mami I want to see you about the team Of course you can Sebentar Lanjut Kemarin kan saya ketemu sama teman Mahmud di New York Rian Nah, Rian bawain ini nih Namanya Sambel teri cabai hijau Ibu kribo Mantap banget namanya kan Ingredientsnya Ikan pri asin Bawang merah Bawang putih Cabai, garam, minyak goreng Terasi, gula pasir Dan MSG Udah Indonesia banget deh pokoknya Itu berarti kan Nah, buat kamu disini yang gak tau Di Amerika itu paling berat Itu tentang bawang merah Disini sangat amat Sangat expensive Sangat mahal Kayak kurang dari setengah kilonya Itu bisa 4 dolar 4 dolar artinya berapa? 60 ribu Makanya ketika dikasih Sambel hijau yang ada Oh, bawang merahnya mantep Ikan pri asin mahal banget Ini juga disini Harta berharga Terima kasih Gak ada namanya Jadi terima kasih Ibu kribo Untuk sambel hijau nya Dan Kemarin Saya buka pre order Untuk nasi padang Kebetulan Yang masak kehabisan Sambel hijau Ah, pas banget kan ada Yuk kita coba yuk Jadi, itu apa masakannya? Masakannya Ini masakannya apa aja Sisa-sisa penghabisan kemarin Masakan jualan Ada tunjang Gule tunjang Gule nangka Gule telur Sama rendang Masakannya lengkap Cuman sambelnya kehabisan Gak ada lagi Gitu kan Yaudah Kita buka aja ini Biasanya Lado Mudo itu Gak pake bawang putih Ini pake bawang putih Jadi ini bukan Lado Mudo Tapi ya sambel hijau Teteplah pasti enak Pake ikan teri asin Uh, mantep Ikan teri ya Lado Mudo juga pake ikan teri Jadi ya Bedanya cuma Gak pake terasi dan bawang putih Tapi aman lah Pasti enak banget kan Kita buka aja ya Anaknya bingung Mamahnya makan nasi padang lengkap Anaknya makan sereal Mamahnya makan nasi padang lengkap Kain Hmm, wangi banget Terasi Langit rasinya Kenceng banget sama teri asinnya Hmm Mari kita coba Dilihat dulu Wah Teksturnya mirip-mirip ini Sambel XO Berarti banyak banget nih teri asinnya Kamu tau gak sambel XO Oke Kita taruh sini kan Kita coba dulu Sebelum kita pake apa-apa Hmm Hmm Kenceng banget rasanya Ini mah gak perlu pake lauk Sebenernya udah enak banget Wah Ini Serba kenceng nih Rendang kenceng Gule kenceng Saya ambil nasi putih aja apa Makan pake sambel doang Kita coba yuk Pake nasi putih dulu Soalnya Kalo rasanya sekenceng ini Pake nasi putih aja Udah mantep Nasi putih dulu aja kali ya Hmm Bener kan Hmm 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 Karena Terasinya Ini pasti bukan terasi Abel-abel Uh Maksudnya terasi abel-abel Bukan terasi Komersial Karena baunya tuh beda banget Plus Sambel terinya banyak Udah lah ini mah Simpen lagi aja lah Gak usah pake Gak usah pake makanan lauk lengkap gini Pake nasi aja udah enak banget Hmm Hmm Saya gak tau Ini belinya dimana Pokoknya kalo misalnya sini kan Google aja lah Ini dijamin enak banget Sambel Teri Ijo Eh Sambel Sambel Teri Cabai Ijo Ibu keribu Hmm Mantep Kayak gitu Saya mau lanjutin makan Saya jadi agak galau nih Mau pake sambel apa enggak Soalnya Semuanya serba Kenceng Sayang Karena ini bener-bener harus disayang-sayang Makannya sedikit Sedikit gitu kan Perjalanan dari Indonesia ke New York Itu sekitar kayak Satu hari minimal 24 jam Perjalanan pesawat Tanpa Tanpa Apa namanya ya Transit 21 jam 22 jam Tanpa transit Perjalanan ini Perjalanan sambel ini Ke New York itu Butuh kayak 21 jam Mau beli juga Kalo bisa saya mau beli Harus ke Indonesia juga Jauh banget Jadi memang harus disayang-sayang Jadi saya putusin Saya akan makan Pake nasi polos aja Gak mau rugi Jadi Sekian dulu aja Untuk video kali ini Saya mau lanjut makan Sepertinya saya gak akan Pake sambel hijau ini Kita sayang Selamat makan Selamat menikا Puan Sub indo by broth3rmax